Halo, gue Yola. Hari ini kita lagi ada di satu pulau di Kota Praha. Hari ini cuyanya cerah banget. Dan hari ini gue mau ngomongin tentang Ignasi Ukasiewicz Scholarship. Nah, tahun ini nama beasisonya berubah jadi Stefan Banah Scholarship. Lengkapnya gimana? Yuk nonton videonya. Nah, Stefan Banah ini itu ditunjukkan buat teman-teman yang mau kuliah master atau magister ya S2. Nah, ini ditunjukkan buat teman-teman juga yang mau kuliah di bidang Science and Engineering. Nah, Science-nya sendiri itu kayak contohnya masuk di bidang Life Science atau Agricultural Science atau juga misalkan kalian mahasiswa teknik. Jadi kayak misalkan gue sama Yola, gitu kita ngambil jurusan Food Science ya. Di sini masuk dalam Life Science, jadi kita masih bisa masuk. Nah, kalau kalian ada di bidang itu, jadi nggak ada salahnya untuk dicoba. Beasiswa ini tuh diperlentukan untuk negara berkembang, salah satunya untuk Indonesia. Sebenarnya, tadi Arnold udah bilang kan, beasiswanya untuk Science dan Engineering. Tapi sebenarnya bisa juga untuk Social Science dan Humanities. Tapi hanya negara tertentu yang bisa dapat, yang bisa apply bidang ini. Contohnya kayak negara-negara di Eropa Timur sama di Central Asia. Jadi Indonesia tuh nggak termasuk. Nah, apa yang kalian dapat dari beasiswa ini? Ini berdasarkan pengalaman kita ya, nggak tahu ntar update-nya bagaimana. Beasiswa ini tuh mencakup, pertama, kalian dapat sekolah bahasa gratis. Kalau misalkan kalian apply ini, sebelum kalian mulai master, kalian harus kuliah bahasa dulu antara maksimal setahun pokoknya. Antara 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung soalnya masternya ada yang aplikasinya mulai di Oktober, ada yang juga mulainya pas Februari. Tapi misalkan kalian nanti pilihnya Polish Track di masternya, nah itu kalian harus kuliah bahasa selama setengah tahun. Jadi masternya ini bisa bahasa Inggris, bisa juga bahasa Polandia, kalian bisa pilih. Dapatnya berapa dari pemerintah Polandia? Jadi sebulan kalian bisa dapat 1.500 zloti. Nah itu kalau kalian udah mulai master. 1.500 zloti itu kalau di-convert ke rupiah, sekitar 6 juta. Dan menurut kita itu udah lumayan cukup. Bisa save sekitar 300 zloti lah per bulan. Kalau misalnya kalian masih sekolah basah, kalian bakal dikasih 1.700 zloti per bulan. Nah yang gak di-cover apa aja, yang gak di-cover tuh kayak misalkan pesawat. Jadi kalian harus siapin uang juga untuk terbang ke sini, dari Indonesia ke Polandia. Kita lagi di Praha sih, tapi bukan di Polandia. Jadi kurang lebih waktu itu tiketnya kita sekali jalan, itu sekitar 10 juta rupiah. Nah misalkan kalau kalian mau ke Polandia tuh sekolah dan bawa keluarga, atau misalnya istri, atau anak. Nah itu gak di-cover. Kita juga harus keluar uang untuk legalisasi dokumen. Kita punya video khusus yang membahas tentang legalisasi dokumen, di mana yang murah, dan harganya berapa. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Nanti kalian keterima, itu kalian harus nyiapin beberapa hal. Kayak misalkan uang juga, karena sampai Polandia itu kalian gak langsung dapet beasiswanya. Tapi mungkin kadang harus nunggu 1 bulan dulu, baru nanti selanjutnya per bulan akan dikasih. Nah gue oke tuh nyiapin sekitar 1 bulan beasiswa lah, itu oke. Jadi sekitar 1.500 PLN gue udah nyiapin. Mungkin kalian bawa euro juga, karena uangnya itu złoty di Polandia. Jadi polis złoty. Sementara di Indonesia mungkin kalian gak bisa langsung tuker indonesian, dari indonesian rupiah ke polis złoty itu gak bisa. Jadi lebih baik kalian bawa euro. Jadi kalau misalkan di-conclude ya, antara hidup bulan pertama di sini, plus persiapan dokumen, itu kalian siapin lah 20 juta, itu aman. Nah kalau kalian udah dapet nih beasiswanya, nanti tuh kalian bakal di-email dari pihak NAVA. NAVA itu agensi yang ngasih beasiswanya. Dan kalian dikasih tau, kalian bakal sekolah bahasa di mana. Biasanya sekolah bahasa itu tuh dikelompokkan berdasarkan field kalian belajar. Misalnya kalau kita dulu life sciences ya, lebih fokus ke food science. Jadi kita dikelompokkan sama anak-anak yang belajar bioteknologi, teknologi pangan, gizi. Dan kita waktu itu ditempatkan di satu kota namanya kota Wuj. Kota usahnya Lodz. Nah, ada teman kita yang fokus teknik. Mereka dikelompokkan di Krakuf. Ada juga yang fokus IT di Vrocov. Tapi tahun lalu, kota-kota yang kayak Vrocov itu kayak udah nggak jadi tempat sekolah bahasa lagi. Jadi kita nggak tahu tahun ini gimana. Jadi ya tunggu aja yang pasti kan bakal dikelompokkan sama teman-teman yang punya bidang belajar yang sama. Nah, untuk beasiswa ini juga kalian kan mungkin bertanya ya, apakah dapet UNIF-nya dulu atau UNIF-nya belakangan setelah dapet beasiswa. Jadi di sini itu bisa dibilang dua-duanya. Jadi pas kalian apply beasiswanya sendiri, kalian tuh udah masukin field kalian apa dan juga kalian rencana mau kuliah di mana. Nah, misalkan gue di food science dan gue waktu itu milihnya di SGGW atau Warsaw University of Life Sciences. Itu gue udah apply di situ. Tapi pas kalian bener-bener apply di universitas masternya, itu pas kalian sudah di Polandia alias kalian sudah sedang kuliah bahasa. Jadi pas kuliah bahasa gue udah mau berakhir, baru gue coba apply di universitas-universitas tersebut. Dan kebetulan waktu itu SGGW ternyata gue baca-baca lagi itu kurang cocok dengan gue. Jadi gue bisa berubah. Berubahnya berubah UNIF, bukan berubah field-nya. Jadi masih diperbolehkan untuk berubah universitas. Jadi gue sekarang ada di Postman University of Life Sciences. Jadi sebenarnya, beasiswa ini sebentar lagi bahkan open application. Jadi kalau kalian berminat, jangan lupa stay tune to Redis Tadi Gopolan Instagram page. Karena mereka selalu update official info dari Nava sendiri. Atau bisa juga follow kita di mahasiswa.pl. Mungkin video selanjutnya, kalau aplikasinya udah buka, kita mau tunjukin step by step cara buat apply-nya. Jadi dan dokumen apa aja yang dibutuhin. Jadi kalian siap-siap aja, mungkin sekitar pertengahan sampai akhir Mei, guideline-nya akan keluar dan kita akan informasikan. Jadi semoga video ini membantu dan video kita selanjutnya juga akan membantukan dalam aplikasi. Jadi stay tune dengan kita. Sampai jumpa. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax